Ini kalau sekarang 16 ya 16V Kemudian ini ada on off Jadi on off ini untuk outputnya aja Jadi kalau kita Outputnya ini Masuk ke ampli kita Bisa diputus dari on off Yang tadi gak pakai Ini adalah alternatif yang ketiga Jadi kalau teman-teman mau merakit Ini langsung dari JKP Silahkan Jangan lupa ya Like, Comment, Subscribe Dan pencet lonceng Agar teman-teman dapat notifikasi Dari channel ini Dan channel ini terus berkembang Assalamualaikum teman-teman semua Ketemu lagi dengan saya dari tirah channel Ya teman-teman Kali ini saya mau sharing ya Kalau teman-teman berbagi ya Khususnya buat teman-teman pemula Dan yang hobi merakit pump ya Nah di meja Depan meja saya ini ada beberapa rakitan Yang tirah channel sudah merakit teman-teman Jadi Buat referensi teman-teman Kalau pengen mencontoh Silahkan Ini ada dari Bahan bekas semua Baterainya baterai bekas laptop semua Ada 3-4 macam ya 3 macam jenis Cara merakit Nah untuk tinggal tahu teman-teman Ini baterai ini masing-masing Kalau beli baru itu Voltasnya cuma 4,2 Tipenya 18650 teman-teman ya Jadi sama nih Jadi yang membedakan hanya warna Ada yang biru, ada yang coklat, ada yang hijau, ada yang pink Terserah dari yang jual ya Karena ini baterai saya beli bekas 5500 satunya Dan ini saya sudah coba rakit dan coba pakai ya Jadi Ini compare Jadi waktu yang video saya yang lalu Pernah saya unggah video Cara merakit Rangkaian ini Dari charger ke baterai Bahkan ada on off ya Nah ini compare Compare ini pilihan ya Teman-teman ya Jadi ada 4 Ini yang pink ini Ini solusi aja Kalau teman-teman buat merakit yang model ini silahkan Ini yang ada tempatnya Ini pakai tempat Ada apa Boxnya Ini boxnya beli 2500 Kalau salah Kemudian Ini ada itunya Ada kitnya BMS tipe 1S Khusus untuk satu baterai teman-teman ya Nggak beli dua ya 1S Kemudian Pengisiannya ini adalah masuk ke Rakitan amplifier kita Ya Ke jaringan amplifier Kemudian Jack Misalnya ngapain dengan jack Jack Untuk DC Dari adaptor Dari adaptor HP ya Yang cuma 5V Nggak beli lebih ya Ini khusus untuk baterai Ini jack Kemudian Saya udah paralelkan dengan Sebuah elko Yang 1000 mikrobarat Dapat memiliki langsung ya Ini gunanya Biasanya teman-teman Kalau merakit Yang bluetooth kan suka ada noise ya Nah noise-nya Sudah diredam dari baterainya Kalau kita pakai baterai Ini untuk yang Alternatif 1 Kalau pengen spin Silahkan Ini ada Boxnya aja Boxnya bisa dibeli Kemudian yang kedua Ini adalah Sederhana Hanya baterainya biasa Sama Cuma kasih tatakan Supaya bisa berdiri ya Ini tatakan dari warang Plastik bekas Di lem Tatakan Kemudian Jenisnya BMS juga sama BMS 1S Yang membedakan Tadi Tidak ada pinggirannya Kalau ini ada seng ya Ini dari pabrik Udah ada ini Jadi main plus Jadi Di PCB nya itu Ada tulisan plus dan main Kemudian yang Apa Yang di baterai Selalu ya Kalau ada ulirnya ini Ada garisnya Ini adalah yang plus Sehingga ini plus Disolderkan kesini Sederhana ya Ini plus kesini Untuk yang mainnya Sengnya ini Kabelkan kesini Nah dari Outputnya itu gabung Jadi output kabel yang Dari baterai Dan ini Di BMS ini gabung teman-teman Jadi kabel merah Dan kabel hitam ini Plus dan minus Tapi gabung Merah ini ketemu sini Nyambung Yang hitam Nah ini bisa langsung Kemudian sama Ini salah ngapin Dengan sebuah Yang kecil 1000 mikro Cukup ya Ini 16 volt Gak apa-apa Karena Rakitan keren kecil Ini kebetulan Saya pasang yang 10 volt ya Karena untuk nahan Cuma 5 volt Jadi minimal 10 volt Masih boleh Lebih besar Lebih bagus Boleh Ini alternatif kedua Teman-teman Ini silahkan Kalau pengen Mencontek Atau ini Tira channel Senang berbagi ilmunya aja Nah ini yang sedikit berbeda Ini sebenarnya sama Baterainya sama Mampus sama Saya kasih tatakan sama ya Tatakan seadanya Ini kreativitas Kita teman-teman Kita lebih baik Berkreativitas ya Yang membedakan adalah Chargernya Ini adalah charger Jenis untuk satu baterai juga Namanya TP4056 Nah bedanya ini Colokannya colokan dari Jack Apa HP ya Chargernya HP Colok langsung sini Ngisi Jadi ngisi ini bedanya Kalau ini langsung ini Teman-teman Disertai dengan lampu Yang membedakan Ini ada lampu teman-teman ya Ini cek dari HP Colokan sini Kalau baterainya penuh Biru Kalau baterainya kosong Merah ya Ada lampu indikator namanya Nah ini berarti Baterai sudah terpakai Merah Nanti setelah Satu dua jam Terisi Tidak terpakai Lampu pindah menjadi biru Ya Ini namanya TP4056 Sama Rakitan kita Ini kita lengkapi dengan Apa nanya Elko Yang 1000 mikro farad Ini kalau misalnya 16 ya 16 volt Kemudian ini ada on off Jadi on off ini untuk outputnya aja Jadi kalau kita Outputnya ini Masuk ke Ampli kita Bisa diputus dari on off Yang tadi Tidak pakai Ini adalah alternatif yang ketiga Jadi Kalau teman-teman Merakit Ini langsung dari JKP Silahkan Sangat mudah Ini Gak ada yang jual Kalau model gini Karena ini ada Kreativitas kita ya teman-teman Nah yang terakhir adalah Ini sama sebenarnya Saya punya Rumah Baterainya Box baterainya ini Isinya dua Slotnya dua Cuman Karena Dipakainya untuk 5 volt Yang membedakan apa Tidak boleh Ngadep ke belakang ya Jadi ini Ini kalau saya buka Teman-teman ya Saya buka dulu ya Biar nanti Kalau merakit Tidak salah ya Nah yang ini Khusus yang ini terbalik Yang ini ada yang benar Jadi Di box itu Makanya ini saya kasih panah Biar gak lupa teman-teman Di box itu Kalau ada Pairnya Selalu negatif Apapun ya Rangkaian apapun Mainan anak-anak pun sama Ada pair selalu negatif Sehingga Positifnya yang disini Depan Ini positif yang ada Ulir ya Berarti masanya Yang pertama adalah Seperti ini Jadi negatif Positif Karena Bialdober Double ampere Ini kan kira-kira 2000 mAh Atau 2 ampere Satu baterai Dalam satu jam ya Nah saya pengen Biar lebih awet Tidak boleh Di sambung seri ya Teman-teman ya Kalau sambung seri itu Nyambung ini Jadi ekornya nyambung Nanti ketemu 3 tambah apa 4 tambah 4 8V kebakar Jadi nyambungnya adalah Paralel Ya Nyambung paralel berarti Satu Satu arah Tos jajar Jadi karena ini adalah Plusnya disini Ini sebenarnya jadi Pusi plus Masanya bukan gini Gak boleh Terbakar Jadi 8 Kita balik Plusnya di depan Searah ya Nah Jadi 3 dan 3 Apa 4 dan 4 Bukan 4 tambah 4 ya Kalau dibalik 4 tambah 4 Nah Ini di cas oleh Sama TP4056 Ini mampu untuk Untuk ngecas Yang bedanya Kalau dia ngecas 1 baterai Lebih cepat Kalau 2 baterai Agak lama Gitu aja ya Ini pun sama Ini juga dilengkapin Dengan lampu indikator teman-teman Ini buat Teman-teman yang Merakit Apa Apalagi yang itu Sama ya Nah Kalau biru Tadi merah ya Kalau biru Berarti posisi baterai ini Standback Dan masih ada sisa Jadi boleh bilang Full lah gitu ya Kalau udah mulai habis Dipakai Ngedrop Itu akan menjadi merah Jadi kalau Lampu selalu 2 Nah ini pun sama Ini Kita ada jack output Yaitu masuk ke Rangkaian ampli kita Kemudian Untuk inputnya Atau jack ini Adalah jack dari HP langsung Ya Nah harganya pun Gak mahal Ini kalau kita rinci ya Ini TP4056 Ini Kisarannya Antara 4000 sampai 5000 Satunya Hampir sama dengan yang PMS Nah boxnya ini Yang mungkin Sekitar 3,5 Isi double ya Kalau pengen awet Tapi kalau gak mau awet Pengen apa Pak pakai yang satu box Tadi boleh Pakai satu rumah Sama Ini murah 2,5 Kemudian sama Saya selalu lengkapi Dengan elko tambahan Modifikasi Ini elko ini adalah Untuk Ngurangi noise Di rakitan kita Kalau disini Gak ada dampak apa-apa Karena ini adalah Hanya baterai Atau Power supply ya Tapi ketika ini Dimanfaatkan untuk Rakitan Nah noise nya itu Nanti akan diredam Disini Karena ada teman yang Nanya Om yang Elko gunanya buat apa Gunanya satu Sebagai filter Kedua untuk Ngurangi noise Ketika masuk dalam Rakitan Gitu ya Kalau di baterai Tekan Tenaganya sama Nah kemarin juga ada Sempat nanya Om kalau Bisa pakai HP Yang 5V Outputnya ini berapa Om Outputnya Adalah Outputnya baterai Jadi kalau baterai Sudah di charge Dicabut Baterai ini tidak akan Menjadi 5V Karena dari pabrik Semua baterai 4,2 Paling tinggi Jadi Ini outputnya selalu Nilainya 4 ya 4 itu rata-rata 4,2 Nah ini kalau Kita coba teman-teman ya Salah satu kita coba ya Ini yang Ini agak On-off nya ya Kita on-kan dulu Ini saya punya Multi Apa Voltmeter Yang digital ya Ini saya coba Tunjukkan ke teman-teman ya Ada Sisa baterai berapa 4 ya 4 ini cukup Buat ngangkat Pump 8403 Bahkan 8406 Bisa ngangkat ya Dan saya sudah coba semua Dan lumayan Walaupun cuma satu baterai Bisa beberapa jam Untuk ngangkat pump Dengan ceritaan Pakai Speaker yang kecil ya 2 sampai 4 in Masih bisa Jadi ini Rata-rata semua baterai ini Adalah semua sama Ini 4 4 atau 4,2 Dan yang 2 baterai pun sama Bukan 8 Tapi 4 Yang khusus yang kedua Ini tolong Kalau teman-teman merakit Jangan sampai terbalik Nah untuk memudahkan Supaya gak lupa Dikasih panah ya Di bawahnya tadi ya panah Menghadapnya Ke plusnya kesana Gak boleh terbalik Karena pernya ini Gak mungkin kita Bongkar Karena rusak Rakitannya Nah demikian yang Saya bisa berbagi ilmu Buat teman-teman semua Khususnya pemula Dan perakit Pump Selain punya adaptor Adalah punya baterai Atau ini Senjata kita Ini bedanya Bisa portable Bisa ditenteng-tenteng Kalau listrik kan Harus di deket rumah Ini bisa ke lapangan Demikian Yang saya bisa berbagi ilmunya Buat teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax